Intro Nah ini kita sudah sampai di mana nih Payet? Apa? Oke teman ini kita sampai di tempat Provino B di sini kelihatan keluar dari sini Halo jangan lupa subscribe channelnya Henry Afrizal Nah teman-teman ketemu lagi dengan channel saya Henry Afrizal Jadi teman-teman selama 2 hari ini kita eksplor Provinsi Kepulauan Riau Kemarin kita mulai dari Batam teman-teman ya Batam ke Telaga Pungur di Batam Kemudian kita nyeberang dari Telaga Pungur ke Tanjung Uban Naik speedboat Speedboatnya waduh gelombaknya juga cukup terasa Kena hujat Tapi Alhamdulillah kita sampai di Tanjung Uban Hanya 15 menit saja dari Telaga Pungur Penumpangnya cukup padat Jadi ini memang jalur padat antara Pulau Batam dengan Pulau Bintan Karena ini sisi yang paling dekat Dari Telaga Pungur ke Tanjung Uban Nah sampai di Tanjung Uban Ditunggu dengan hujan kita Kita nongkrong-nongkrong dulu di warung kopi Namanya warung kopi apa kemarin? Oh bahari Warung kopi bahari Ya cukup lah kita bisa Apa ya camilan otak-otak Ya kita nunggu dengan menikmati camilan otak-otak Nah teman-teman setelah teman kita datang dari Tanjung Pinang Kita mulai eksplor Pulau Bintan ini Dengan jalan darat Ya teman-teman selama 15 atau 30 menit lah ya Kita menuju ke Lagoe Tapi kita sarapan dulu Sarapan dulu namanya Tongseng Rupanya Tongseng itu tidak hanya di Jawa Tapi di Tanjung Pinang ada Tongseng enak Namanya Tongseng Bahari Eh bahari apa ya Nanti kita lihat deh Nanti kita tampilkan videonya Nama Tongseng apa Tongseng ayam ada Tongseng daging ada Nah teman-teman coba ini Karena memang enak sih Kuahnya terasa agak kental tongsengnya Apalagi kita makan waktu itu di hujan-hujan ya Hujan Makan Tongseng Wow Perut lapar Habis diguncang-guncang gelombang laut Di Tanjung Huban Wow Mantap sekali Tongsengnya Jadi teman-teman Ini Jejak napak tilas kita ya Di Provinsi Kepri Kita dari Tanjung Huban Setelah sarapan Lanjut Ke Laguwe 30 menit Sampai Laguwe Teman-teman Ini daerah eksklusifnya Bintan Laguwe ini Bintan Laguwe Kawasan wisata terpadu Tapi banyak-banyak orang Singapur disitu Orang kita gak terlalu banyak Memang ini disiapkan Kawasan wisata Laguwe ini Untuk turis-turis dari Singapur Turis lokar tidak begitu banyak Tapi karena kemarin Hari libur sebetulnya Ada sebagian besar turis-turis lokar Juga banyak ya Karena ada mobil-mobil juga yang Parkir Di Laguwe Bay Ini Laguwe Bay ini pantainya cukup bagus Tapi sayang kemarin Airnya surut Jadi Tidak ada aktivitas Permainan air Seperti Banana boat Ada ski Jet ski Dan segala macam Gak ada Karena airnya surut Jadi air lautnya Sama pasir itu Sudah Kelihatan pasirnya Air lautnya Sudah gak begitu kelihatan Karena tidak pasang Jadi kalau pasang ini Tempat permainan di Laguwe Bay ini Termasuk yang Favorit Di kawasan Laguwe Nah teman-teman Ada satu lagi yang menarik Di Laguwe ini Adalah kalau kita Suka Odah Raga Golof Nah ini golfer nih Kalau golfer Belum sah jadi golfer Kalau belum pernah main Di Laguwe Ada tiga lapangan Di sana Yang paling terkenal itu Lapangan golofnya Ria Bintan Nah teman-teman Siapa yang Sudah pernah main Di Ria Bintan Nah kalau yang sudah pernah Tulis Di komentar Kesan-kesannya Bagaimana Sensasinya Main golof Di Ria Bintan Ada satu Hall favorit Di sana Hall 9 Hall 9 itu Kita pukul dari Arah deratan Kemudian Tinggir laut Nanti Greennya itu Agak menjorok Ke laut sedikit Nah Kalau kita bisa Dapat par Di sana Rasanya bahagia Sekali di Hall 9 Ria Bintan Nah teman-teman Dari Ria Bintan Kita Menelusuri Jalan Darat Lagi Ke arah Kota Tanjung Pinang Sekitar Satu jam Dari Persimpangan Ria Bintan Sampailah kita Di Tanjung Pinang Tanjung Pinang Sekitar jam Tiga sore Kita nyampai Kita langsung Menuju Tempat Kopi Nah ini Kopinya Mantap juga Dengan view Pulau Penyengat Nah teman-teman View Pulau Penyengat Pulau Penyengat Ini tempat Bersejarah Kita bisa Lihat dari Arah view Tempat kita Ngopi kemarin Oke Setelah Ngopi Kita putar-putar Kota Dan Istirahat Di hotel Oh dua berapa Dua orang Berapa berangkatnya Langsung berangkat Langsung berangkat Terima kasih 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 Terima kasih